Selamat datang di channel Toraji Keyboard Pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana sih cara ngerekam Sebuah permainan keyboard Menggunakan flash disk Karena banyak dari teman-teman Yang request dan bertanya Bagaimana sih cara ngerekam Sebuah permainan keyboard Menggunakan flash disk Tanpa membuang-buang waktu Langsung saja kita ke videonya Ya baik Langkah pertama Kita hidupkan keyboardnya dulu ya Kita hidupkan Disini saya memakai Keyboard PSR 770 Jika sudah Susah fokus guys Jika sudah dihidupkan teman-teman Kita ke belakang Kita colok USB flash disk nya Disini ada tulisan Ada tulisan To device To device Jika sudah Maka muncul Tulisan device is connected Begini Kemudian kita Pertama-tama kita pilih Style yang akan digunakan Disini Kemudian Pilih style yang akan kalian gunakan Kemudian ke sebelah kanan kalian itu Di atas ada tulisan Audio player USB audio player Kita pilih Kemudian di bawah ada tulisan drag Atau rekaman Kemudian kalian tekan Kemudian tekan play Nah setelah Angka berjalan di atas Kalian boleh Bermain Memainkan alat musik tersebut Sambil merekam Nah kita coba guys Bermain Menyimpan hasil rekaman Yang telah kalian buat Tekan stop Kemudian otomatis Akan menyimpan sendiri Dengan Nama audio 3 Jadi kita cari audio 3 guys Nah itu dia Jika sudah Kalian tekan exit Kemudian Pilih play Untuk memutar Terima kasih telah menonton Mungkin itu saja Yang dapat saya berikan Jika kalian ingin Menyimpan ke HP atau Android Silahkan gunakan Kabel OTG Untuk Menyambungkan USB ke HP Itulah dia Cara merekam Sebuah permainan keyboard Menggunakan flash disk Semoga bermanfaat See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton